What's up? It's Queen! Welcome back to QPOTM, Queen Pick of the Mound, dimana setiap bulannya aku bakal My Fashion Pick yang mungkin aja bisa jadi rekomendasi atau referensi buat kalian yang lagi mau belanja fashion item. Link dari semua fashion pick aku ada di description box. Fashion pick yang pertama dari satu sports brand yang pastinya udah gak asing untuk kalian, yaitu Adidas. Ada 3 item, semuanya aku lagi pake. Siapa yang suka kayak gitu? Baru beli di toko, langsung pake. Saya. Terutama topi tuh. Kalo abis beli dari store, price tagnya langsung copot, langsung dipake. Norak. Yang pertama ada track jacket yang warnanya keren pol. Warnanya kayak gradasi antara silver abu, ke biru agak ijo, sama ke pink agak ungu gitu. Kayak warna gradasi yang ada di balon tube itu loh, mainan pas masa kecil. Disebut iridescent. Jadi warna jacketnya very statement, tapi at the same time juga gak terlalu loud gitu. Bukan warna yang bold, yang nonjok. Disini aku pake yang size S, dan buat detail designnya, disebelah dada kiri ada logo Adidas. Logonya berderet, ngebentuk lingkaran, dan ada very small subtle detail. Jadi totalnya ada 8 logo Adidas. Empatnya di print, empatnya lagi di border. Mungkin kalo diliat sekilas gak keliatan ya, karena warnanya hitam semua. Tapi kalo diliat dari deket, ini small detail yang very nice. Terus di ujung lengan kiri, ada tulisan Adidas sama logonya. Terus di punggung juga ada logo Adidas yang gede, warna hitam. Jadi semua detail designnya warna hitam. Black on iridescent. Sampai ke detail zippernya juga warna hitam. Model kerahnya yang tegak, kalo kita zip sampe paling atas. Dan sangat longgar tuh. Di bagian depan ada 2 kantong, yang ada zippernya. Jadi aman kalo dipake buat olahraga. Masukin barang, bisa di zip. Terus ada cuffnya di lengan, sama di pinggang. Harga jaketnya di 1,8 juta. Ini jaket keren pol. Ini highly recommended kalo kalian lagi cari track jacket, yang statement, tapi subtle. Sama sekali gak loud desainnya. Bukan yang warna nonjok. Terus fashion pick yang berikutnya, ada track pants warna hitam. Ini dari seri yang sama, kayak jaketnya. Jadi di paha sebelah kirinya, ada detail logo adidas, yang kecil-kecil berderet, ngelingker. Persis kayak atasannya. Cuman karena warna celananya hitam, jadi logonya warna putih. Small detailnya juga sama persis. Jadi 4 logonya di print, 4 logonya lagi di bordir. Jadi kalo jaket sama celananya dipake 1 set, cakep banget, karena dapet detail yang inverted. Bagian atasnya logo warna hitam, bagian celananya logo warna putih. Placement logonya juga sama, semuanya di sebelah kiri. Dada sebelah kiri sama paha sebelah kiri. Celananya aku juga pake yang size S, dan di bagian pinggangnya dari karet, ada drawstringnya, jadi aman untuk berbagai ukuran pinggang. Ada 2 kantong di samping, yang ada zippernya juga, tapi di bagian belakangnya gak ada kantong. Fit kakinya reguler, potongannya lurus, dan di area leg openingnya ada cuffnya. Harga celananya di 1,1 juta, tapi per aku shooting video ini, tanggal 21 Januari, di Zalora, ini harganya lagi diskon. Jadi 550 ribu. Lumayan, setengah harga. Celana ini highly recommended, terutama kalo kalian beli atasannya juga, biar bisa dipake 1 set. Dan 2 produk ini, jaket sama celananya, dibuat dari material prime green. Jadi prime green adalah lininya adidas, yang menggunakan bahan-bahan daur ulang, tanpa pake material yang diproduksi baru, atau virgin material. Jadi 2 produk ini, ramah lingkungan. Sustainable. Fashion pick yang berikutnya, ada sneakers. Aku copot dulu. Ini adidas retro pie. Retro pie? Retro pie? E5. Retro pie E5. Sesuai namanya, desainnya retro ya, kayak sepatu lari jadul, kayak silhouette runner tahun 70an gitu. Warnanya terang, aku udah lumayan bersahabat ya, sama sepatu warna terang, untuk seseorang yang dulunya gak suka, pake warna sepatu putih atau terang. Jadi warnanya campuran, antara warna putih, dari bahan canvas, terus ada beige, dari bahan sweat, terus ada warna maroon, di eyeletsnya. Tangnya warna putih, sama ada warna ungu. Desain 3 stripesnya, dari warna ivory, dengan stitching warna orange. Di bagian belakangnya warna orange, sama ada logo adidasnya warna ungu, sama ada part yang dari fabric gitu, warnanya beige juga. Midsole warna broken white, dari teknologi boost, jadi empuk pol. Outsole dari rubber, warna hitam, yang sampe naik ke atas, di bagian depan sama belakangnya. Di bagian insole juga ada detail logo adidas, warna kuning ke orange gitu. Dan kayaknya ini model sneakers, yang belakangan lagi trending lagi. Model runner yang retro gitu. New Balance juga banyak tuh, model sneakers yang retro runner gitu. Dan memang model retro runner kayak gini tuh, keren. Dan lumayan gampang di mix and matchnya. Bisa dipake buat street look, buat sporty look, buat daily casual look juga bisa. Dan nyaman pol pas lagi dipake. Nyaman pol. Ini harganya di 2,2 juta, tapi per hari ini shooting, lagi diskon di Shopee Mall, jadi 1.232.000. Cuman ini colorway yang lain ya. Colorway warna abu, keren juga sih. Buat fitnya sneakers ini true to size. Aku biasanya pake size US 9, kalo di adidas euro itu 422 per 3. Ini pas aku pake jempol aku jatohnya di area sini. Masih ada sisa 1 ruas jempol gitu, jadi nyaman banget pas lagi dipake. Jadi buat kalian yang lagi nyari retro runner, ini sangat-sangat recommended. Lanjut fashion pick yang berikutnya, ada kemeja flanel warna merah dari salah satu local brand favorit aku, Blanc Studio. Aku beli di acara USS bulan lalu, tahun lalu, Desember 2021 soalnya. Cuttingnya oversize, disini aku pake yang size S, dan jatohnya udah lumayan gede. Gak sampe gede banget sih, tapi lumayan roomy gitu. Jadi kalo kalian mau lebih oversize lagi, kalian bisa pilih size M atau size L. Warnanya merah hitam, salah satu warna essentials buat flanel shirt. Terus bagian hemnya curve, jadi di bagian sampingnya itu lebih pendek daripada bagian depannya. Ada opening slit di bagian samping, dan asymmetrical, jadi bagian depannya lebih pendek daripada hem di bagian belakang. Jadi flanel shirtnya asik banget nih, buat dipake long line layering. Nah, kalo ngomongin soal flanel shirt, sebetulnya ini bisa dibilang satu pakaian yang aman gitu, dalam tanda kutip. Karena flanel shirt itu kan lebih ngandelin bahan ya, kayak dari bahannya udah ada motifnya, motif plate, tartan, bahannya juga udah berwarna. Jadi in a way, flanel shirt bisa dibilang kayak aman-aman aja, pasti jatohnya ya bagus-bagus aja gitu, flanel shirt dari brand apapun. Tapi menurut aku, itu juga at the same time bisa jadi tricky part gitu, dari sebuah flanel shirt. Karena bener-bener ngandelin bahan, baik dari segi kualitas, ataupun dari segi motifnya, visualnya. Jadinya kita harus bener-bener cari bahan yang tepat. Sejago apapun kita dalam bikin pakaian, sejago apapun kita buat ngejahit pakaian, konstruksionnya bagus. Tapi kalo dari bahannya sendiri, yang udah keliatan secara visual nggak bagus, ya jadinya akan tetep kurang bagus gitu. Karena kalo kalian ngeliat flanel shirt warna hitam merah gitu, kayak gini, ini kan sebetulnya warna standar ya. Kayak nggak mesti beli di Blanc Studio, di brand lain juga pasti nemu-nemu aja gitu, warna merah hitam. Tapi tetep, ada flanel shirt warna hitam merah, yang bisa keliatan lebih bagus gitu, dibandingin sama flanel shirt hitam merah yang lainnya. Dan menurut aku itu strong point dari flanel shirtnya Blanc Studio. Dari segi kualitas bagus, mungkin nggak keliatan kalian harus pegang, visual motifnya bagus, konstruksionnya bagus, stitchingnya bagus, rapih. Dan memang Tommy juga bilang ke aku kalo di Indonesia cari bahan itu tricky. Ada satu kemeja flanelah Blanc Studio yang udah abis, yang warna flanelah kayak beda-beda gitu, ada warna merah, ada warna putih abu. Aku pengen banget beli, tapi sayangnya dia nggak restock lagi, karena Tommy bilang dia nggak nemu bahan flanel yang persis kayak begitu, secara kualitas atau visual. Jadi di prefer untuk nggak restock lagi, daripada dia pakai bahan lain yang salah, dan hasilnya nanti kemeja flanelnya jadi keliatan jelek, jadi keliatan murah gitu. Karena itu tricky part dari sebuah kemeja flanel. Harga kemeja flanelnya di Rp 429.000. Terus fashion pick berikutnya ada celana setelan, motif tartan, warna dasarnya coklat muda, terus ada warna kayak biru keabuannya gitu, sama ada garis warna orange. Aku pakai yang size M, buat fit kakinya regular cut, terus cutting di bagian bawahnya agak bootcut, jadi agak melebar, terus di bagian depannya ada opening slit. Ada dua kantong, di bagian kanan sama samping kiri, terus bagian pinggangnya setengah ke belakangnya karet, setengah ke depannya enggak. Jadi bisa melar, aman buat berbagai ukuran pinggang, dan celana ini statement banget. Bukan karena warna atau motifnya, karena warnanya kalem, motifnya juga kalem, tapi karena cutting celananya, yang bootcut, terus di bagian depannya ada opening slit. Walaupun atasannya cuma pakai kaos polos, yang akromatik, warna putih, hitam, abu. Tapi overall looknya tetap statement gitu, karena celananya. Harga celananya di Rp 529.000, ini highly recommended buat temen-temen yang lagi ngumpulin celana yang looknya statement. Terus fashion pick berikutnya ada topi kupluk, beanie hat, aku langsung belinya 4 warna, ada warna coklat muda, ungu muda, warna hijau, apa ngomongnya ya, kayak hijaunya agak mendem gitu. Ini bagus banget, cakep banget. Sama ada warna biru muda. Jadi aku beli topi ini, gara-gara ngelihat postingannya Cia, Cia Wardana, dia lagi pakai yang warna ini, warna hijau. Langsung aku tanya, Cia itu belinya dimana? Belinya di Stradivarius. Bininya dari bahan rajut, dan kalau dibandingin sama topi bini yang biasanya aku pakai, bininya Uniqlo, bahannya si Stradivarius ini lebih, sedikit lebih lemes, si Uniqlo ini sedikit lebih tebel, dan lebih chunky. Si Stradivarius ini juga nggak tipis sih, karena bahannya dari rajut yang chunky juga, tapi chunky knitnya sedikit lebih kecil, kalau dibandingin sama Uniqlo. Terus yang Stradivarius, bahannya sedikit lebih berbulu, kayak kelihatan ada benang-benang bulu kecil yang keluar-keluar gitu. Jadi bini hat ini cocok banget buat di mix and match, bikin fall winter look. Dan cakep-cakep warnanya, menurut aku ini 4 warna tercakep dari katalognya mereka. Buat fitnya, bini hat ini lumayan panjang, kalau kalian tekuk 1 kali, ini bakal nutupin kuping. Kalau kalian mau bikin jadi fisherman beanie, yang ada di atas kuping jatohnya, kalian bisa tekuk 2 kali. Dan menurut aku walaupun ditekuk 2 kali, jadinya nggak terlalu yang tebel gimana gitu. Jadi bini hatnya oke banget buat dipakai tekuk sekali, atau ditekuk 2 kali. Harga bini hatnya di Rp199.000, ada satu colorway yang lagi diskon jadi Rp139.000, yang ungu kalau aku nggak salah ingat deh. Sangat recommended buat temen-temen yang lagi nyari bini hat rajut. Terus fashion pick berikutnya ada satu brand dari Singapura, namanya Beyond The Vines. Jadi pertama kali aku tahu brand ini dari satu produknya mereka, yang apparently ini produk mereka yang paling terkenal. Produknya yaitu tas, namanya dumpling bag. Karena bentuknya kalau dilihat dari depan, memang kayak dumpling. Makanya namanya dumpling bag ya. Tas ini desainnya sangat-sangat utilitarian. Tasnya bisa dibawa pakai dua cara, yang pertama ada handle-nya, jadi bisa diteng-teng kayak gini. Terus yang kedua ada strap-nya, yang bisa diadjust, bisa dipanjangin, dipendekin, jadinya juga bisa diselempang. Bahannya dari nylon, jadi sangat-sangat lightweight, enteng banget, tapi juga sangat durable. Plus bahannya juga water resistant, jadi kalau kena air, aman. Di bagian mulut tasnya nggak ada zipper, jadi nggak bisa ditutup sampai bener-bener rapet. Tapi ada karetnya, jadi otomatis menyempit. Dan di bagian tengah, ada magnetnya. Jadi walaupun nggak bisa ditutup sampai rapet, tetap ada closure-nya. Di bagian depan tasnya ada flap pocket, yang gede. Sama ada ring, jadi bisa dipakai buat ngegantung kunci, atau apapun yang kalian mau gantung di sini. Gantung botol outdoor gitu juga bisa ya. Atau dipakai buat gantung aksesori juga bisa ya. Misalnya diikat pakai scarf, atau digantung pakai keychain. Jadi bisa untuk tujuan fashion, bisa juga buat tujuan utility. Tasnya ada berbagai warna dan ukuran. Aku pakai yang size M, warnanya olive. Selain size ini masih ada yang lebih kecil sama lebih gede. Ada yang size XL, yang lebih kecilnya ada XS sama Micro. Yang size M, harganya di 89 Singapura Dollar. Kalau dirupiahin berarti kurang lebih di 950 ribuan. Selain tas, aku juga ada jaket anorak, dengan desain contrasting panel color gitu. Ada warna biru, warna hijau olive, warna kuning, lengannya warna abu muda. Ini jaket yang aku pakai di video shorts, yang jalan sore, plus kopi dingin. Jaketnya outdoor banget, karena ini anorak jacket. Jadi oke banget buat kegiatan outdoor, dipakai naik gunung. Buat cutting badannya ini reguler, tapi agak gede, karena aku pakainya yang size S, dan cuttingnya lumayan rumi pas aku lagi pakai, walaupun nggak sampai yang gede oversize ya. Tapi pilihan size-nya masih banyak, jadi kalau kalian mau bikin lebih oversize lagi, kalian bisa pakai yang size M, L, XL. Bahannya juga dari nylon, sama kayak tasnya. Jadi sangat-sangat lightweight, very durable, dan juga water resistant, sama kayak tasnya. Jadi sangat-sangat outdoor. Harga jaketnya di 129 Singapura Dollar, berarti 1,3 jutaan kurang lebih. Terus ada celana pendek, warna biru. Ini celana pendek cargo. Aku pakai size yang paling kecil, XS. Pilihan size-nya juga banyak, all the way up sampai XL. Jadi pilihan size-nya banyak, pinggangnya ada karet, plus di bagian dalamnya ada drawstring-nya juga. Jadi sangat aman untuk berbagai ukuran pinggang. Buat kantongnya ada 6, ada 2 di samping, kiri sama kanan. Di bagian belakang ada 2 kantong, yang ada button-nya, jadi bisa ditutup. Terus ada kantong cargo-nya, di bagian kanan bawah sama di kiri bawah. Ada flap sama button-nya, jadi bisa ditutup juga. Plus ada kayak kantong ngumpet gitu, kalau ini mau dihitung kantong juga. Jadi kantong cargo-nya itu ngedouble, kayak ada compartment juga di bagian depannya. Jadi kalau ini, mau dihitung juga, total kantongnya ada 8. Harga celananya sama, kayak harga tasnya di $89 Singapore dollar. Jadi kalau ngeliat katalog produknya Beyond The Vines, produk mereka itu mostly yang essential wear, desainnya mostly polos, jadi semuanya bisa dipakai buat daily wear. Nggak ada desain yang kayak fashion banget, yang statement banget, sampai susah buat dipakai daily wear. Terus pas produknya nyampe ke aku, aku lihat, aku pegang, ini kualitasnya bagus banget. Jadi buat aku, Beyond The Vines ini adalah produk fashion, yang lebih mengedepankan utility gitu. Lebih kayak daily wear yang sangat berkualitas, tapi juga comes in style. Walaupun nggak ada permainan pattern, atau motif yang gimana-gimana banget, tapi tetep ada pilihan warna, cutting-nya juga stylish. Jadi buat temen-temen yang suka belanja barang fashion, lebih suka ke arah essentials, bisa dipakai sebagai daily wear, dipakai setiap hari, dengan kualitas produk yang superior, dipakai untuk jangka waktu yang panjang. Menurut aku, Beyond The Vines ini sangat-sangat recommended. Terus buat temen-temen yang bingung, urusan teks, urusan shipping kalau belanja dari luar negeri. Semua harga produk mereka sudah termasuk teks, biaya shippingnya $15, door-to-door shipment, jadi produknya sampai ke rumah kita. Dan kalau kita belanja sampai $150, kita dapat free shipping. So guys, itu dia QPYOTM Januari 2022. Semoga video ini bisa jadi referensi tambahan buat temen-temen yang lagi mau belanja fashion item. Hope you guys enjoy this video. Thank you so much buat temen-temen yang udah nonton, udah like, share, dan juga subscribe. Nyalain juga notification bell-nya, biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru. And I'll see you on the next QPYOTM. Peace out! Outro Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!